Terima kasih Kalau kelihatan desa atas Walau kondisi fisik belum begitu baik Pagi ini, saya bersama rekan satu tim bergerak menuju pos pemantauan Dari analisa saya terkait dua kali kejadian penembakan dalam satu pekan yang dilakukan KKB terhadap pos penjagaan kami Satu anggota KKB yang tamat dalam penyerangan kedua Bukanlah warga yang berdomisili di wilayah penugasan kami Dalam tiga hari terakhir, kami sama sekali tidak ada menerima informasi tentang adanya pemakaman warga yang meninggal Baik yang dimakamkan dengan cara dikebumikan maupun dikremasi Sesuai rencana yang sudah kami sepakati Sebelum menuju pos pemantauan Kami akan melakukan penyisilan di sekitar titik lokasi Di mana KKB melakukan penembakan yang kedua Setelah berjalan lebih dari satu jam, kami pun sampai kira-kira 150 meter dari lokasi Kami berhenti dan mengamati situasi di sekitar kami Saya fokus untuk mencari jejak kaki KKB di atas rumputan yang sedikit berembun Sekitar 20 meter ke arah timur Saya menemukan rumput yang rusak, bekas jejak kaki manusia Sedikit butiran tanah masih lengket di atas rumput Harusnya butiran tanah sudah terlepas dari daun rumput akibat diguyur hujan dua hari yang lalu Ini pasti jejak kaki orang yang melintas paling lama kemarin siang Atau dua hari setelah penembakan Dari jarak letak induk jari dengan jari kedua Saya, Duga, ini adalah jejak kaki orang yang biasa berjalan di perbukitan Jaraknya sedikit lebih renggang dari jari kaki orang yang biasa berjalan di tanah yang rata Ini adalah jejak kaki anggota KKB Kemungkinan mereka masih berada tidak begitu jauh dari posisi kami Kemudian, kami bergerak ke arah timur Setengah jam berjalan, kami sampai di pinggir suatu lembah Satu bendera bintang kejora Berdiri di tengah dataran lembah Bendera ini sebelumnya sudah berdiri di sana sejak dua bulan yang lalu Saya pun membagi tugas Tiga rekan saya, saya perintahkan tetap berada di posisi kami saat ini Saya bersama satu orang rekan, bergerak ke arah utara Menuju perbukitan yang letaknya di seberang dataran lembah Kami nantinya akan mendekati dataran lembah dari dua sisi Satu jam kemudian, kami tiba di perbukitan sebelah timur dataran lembah Kami mencari jalan tikus perlintasan KKB Tiba-tiba, rekan yang berada di sisi perbukitan sebelah barat dataran lembah Melihat tiga orang anggota KKB berjalan ke arah posisi kami Mereka pun melakukan beberapa kali penembakan Namun tak satu tembakampun yang akurat mengenak kesasaran Posisi mereka dengan posisi KKB cukup jauh dan sudah di luar jangkauan tembak efektif Saya meminta mereka untuk melakukan penembakan Hanya jika melihat KKB berada pada jarak tembak efektif KKB berada pada jangkauan tembak efektif Kami bersiap untuk menyambut KKB yang berlari ke arah kami Tidak berapa lama kemudian, saya menemukan satu jalan tikus yang arahnya menuju sungai kecil di balik perbukitan Kami akan menghadang KKB dengan cara berhadap-hadapan saat mereka memasuki jalan tikus Kami mengambil posisi tiarap di sisi jalan tikus Laras dua pucuk senjata kami, kami arahkan lurus ke ujung jalan tikus Saat mereka muncul, kami akan menyambut mereka dengan kembang api Tidak lama menunggu di semak-semak yang ternyata adalah habitat semut ranggang, tiga anggota KKB pun muncul melayaknya, antrian menuju pembagian sembako Tidak lama terang menuju se tambahan Keduzian balik Jangan lupa mooi Hanya dalam waktu sekian detik, target sasaram pun selesai Dua pucuk senjata api rakitan dan dua buah parang, kami amankan sebagai barang bukti Sebelum melanjutkan perjalanan ke pos pemantauan, kami menurunkan bendera Bintang Kejora, bendera yang konon adalah bendera klub sepak bola binaan Belanda Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!